COT-nya 13,5 sampai 20 sih kayaknya cukup, itu juga udah cukup ya Kalau COT-nya udah sampai 30 jam mungkin harus ya enggaknya bawa baju ganti kali ya Kalau saya sih seperti itu sih biasanya Tergantung jarak ya Ya kurang lebih seperti itu Kalau di atas 300 lah 400-600 tuh kayaknya wajib gitu Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng randoners Seperti biasa ada Bang PB, Diki, dan Abi Nah hari ini kita mau ngobrolin apa ya enaknya nih Perbekalan ya Apa nami Boleh ya apa-apa yang dibawa gitu Nah bener kita mau ngobrolin apa sih yang perlu dibawa Kalau ikut audak randoners yang dari 200-300 sampai ada yang 600-1000 Nah kita ngobrolin itu biar teman-teman di rumah yang pengen ikut atau yang sudah pernah ikut Apa sih perbedaannya yang kalian bawa sama teman-teman kita bertiga ini bawa Biar sedikit sharing-sharing mudah-mudahan bermanfaat Pertama-tama nih sama PB aja ya kita nanya Dia bawa apa sih biasanya gitu Ya kalau biasa ikutan kue yang kilo-kilonya agak banyakan dikit sih biasanya yang pasti yang dibawa sih bandalem sih Oh ban dalam, ban dalam cadangan Ban dalam cadangan Kalau ban dalam kan semuanya udah bawa pasti Cuman bukan nyenang tangin juga ya Udah beberapa kali goes tapi Gak pernah kepake beli gimana ya Gak pernah kepake Iya tapi gak mau juga sebenernya sih gue sampe Jangan sampai Soalnya kalau bawa ban dalam berat juga ya Iya Nama-sama pakeban sepeda Terus apa lagi Ya toolkits yang pasti ya Ya yang penting-penting yang buat di Ya keperluan sepeda aja sih Terus ya cemilan-cemilan aja sih biasanya Kalau di masih kategorinya masih COT-nya 13,5 sampai 20 sih Kayaknya cukup Itu juga udah cukup ya Kalau COT-nya udah sampai 30 jam Mungkin harus ya Enggaknya bawa baju ganti kali ya Kalau saya sih seperti itu sih biasanya Tergantung jarak ya Ya kurang lebih seperti itu Kalau di atas Kalau di atas 300 lah 400-600 600 tuh kayaknya wajib gitu Kita kan gak tau cuaca di PKP Bagaimana Oh gitu Terus nah sekarang ke Diki nih Yang penting-penting yang selalu harus dibawa apa aja Yang penting dibawa itu Yang pasti Apalagi ya beli Kalau toolkit udah Terus Baju-baju udah kan Pelengkapan Pelengkapan badan Sisanya sih ini aja beli Apa kalau bisa sih makanan ya Makanan Makanan Yang kecil-kecil aja Ya Arem-arem gitu kan Itu penting banget Kalau pagi Kalau pagi ya Bekal pagi Bekal pagi Iya Begitu Terus apalagi ya beli Powerbank sih penting itu powerbank Oke powerbank Iya Untuk ngecas Kadang di jalan tuh lampu Suka Kehabisan Abis iya Jadi sambil jalan sambil dicas Kayak gitu kan bisa juga Powerbank Lagi ya itu ya Ini yang biasa yang Pernah keram gak sih Yang ini Temen-temen gue Kalau 300 400 500 Oh Paling kalau itu Saya bawanya hot and cream Hot and cream Iya Makin hot dong Bukannya biar ngurangin panas Harusnya biar gak keram Yang justru itu Justru itu Kadang kebanyakan orang Pakai es kan harusnya Untuk pendinginan Kalau ini kan Kalau Ya Kalau enak Enaknya sih Pakai es batu Tapi dikasih hot and cream Cuman kalau ini kan Sambil jalan Untuk menghemat waktu aja Jadi pake hot and cream Itu Mengatasi Masuk angin juga Jadi hot and creamnya Pake di gerut Di dada Bawa ini sih Tolak angin juga Iya penting gitu Sosis solo gak dibawa Sosis solo sih Kayaknya Jangan ya Sambosa yang pasti ya Kalau sambosa Pastel Itu kalau bisa sih Itu sebelum berangkat Sebelum berangkat itu Yang paling mantep Yang paling mantep sih Carito raso Carito raso itu Itu paling mantep Iya Soalnya kalau apa ya Pastel gitu Biasanya tuh Bukan pas res Habis nyari Itu sebelum res Sebelum berangkat udah habis ya Sebelum berangkat udah habis Ini yang suka ngabisin Ini yang suka ngabisin Apa kak sekarang Abi Yang Di bawah apa aja Sebutin Apakah sama Sama dengan lain Apakah di sebutin aja Kalau ada perbedaan Yang pasti sih Bawa sepeda ya Bawa sepeda bener Pasti bawa sepeda Lebih sepeda bener Lebih sepeda bener Ini beda lagi Yang pasti bawa sepeda Ini sedikit cerita Pengalaman Audak Jogja 600 600 Sama rental motor Buat kameramen Bilangnya Sekitaran Jogja Dalak kotanya itu Kita audaknya melewati Tiga provinsi Sampai dikira Penggelapan motor Sampai dihubungin Di Di Sadiun Udah Yang pasti itu bawa sepeda Nah Bandalem juga Ya di atas 200 juga sih Sebenernya Lebih safety Bawa dua ban Cadangan ya Bawa Bawa ban cadangan Dua Toolkit Jangan lupa Sama Tas yang Cocok lah Buat sepeda Yang kita bawa Yang pasti itu Toolkit Bandalem Jas hujan Jangan lupa Jas hujan Jas hujan Kalau emang Misalnya Kita Gampang Masuk angin Ya beli ya Meskipun 200 300 Harus Ganti Sebenernya Ganti Di jam-jam tertentu Itu ganti Biar kering Biar kering Biar ada Tenaga lagi Ya kan Biasanya kan Kalau udah kedinginan Beda Tenaganya juga beda Beda lagi Kalau emang Pak Jenggot yang bawa Kalau Pak Jenggot beda Gak usah Gak usah pake salinan Gak usah Itu aja sih Itu aja yang Biasa saya bawa Di Audak Kebetulan Audak Bekasi Kemarin Kita Semua bertiga Pake sepeda lipat Pake sepeda lipat Jadi Kita Bawa-bawa Alat-alatnya itu Bawa alat-alatnya itu Barang-barangnya pasti di tas Tas Ada yang di Handlebar Sama di tas Frontblock Kalau untuk yang Tiga lipatan Yang tiga lipatan Kebetulan saya bawa Pikes Gen 2 Jadi Ada frontblock Ada tas Handlebar Ya kan Jadi Kalau saya bawa Toolkit Pompa Sama Alat-alat Sama Alat-alat Tambalban Kayak gitu Di Tas frontblock Kebetulan tas frontblock Saya kecil Iya kan Kecil Jadi disitu Terus kalau Kayak powerbank Kayak Casan Jas hujan Ada di handlebar Jadi Saya bawanya di handlebar Kalau yang Jas hujan Dompet Di handlebar Di tas handlebar Itu aja sih Kalau sepeda lipat Yang tiga lipatan Aman Di frontblock Sama di handlebar Kalau saya Itu pakai sepeda Lipat tiga juga Kebetulan pakai Trivolt Dari United Itu saya pakai Tas frontblock Sama tas di handlebar Gitu Jadi Speknya sama ini Speknya sama Kira-kira Frontblock Sama handlebar Hanya beda tasnya aja Tasnya itu Lebih besarnya Saya lebih besar Dibanding Punya B Nah tas frontblock Saya itu Saya isi Raincoat Toolkit Ban dalam Terus Kunci L Seperti itu Terus Apa Hmm Tompa Itu galpu Semo garpu Kebetulan Audak berkasi kemarin Dia buka Ban itu Mau ganti ban Bukan pakai Garpu Garpu Jadi selain untuk Bawa Bawa Kita bawa congelan Tapi Dia lebih nyamannya Pakai garpu Jadi Bisa multifungsi Untuk makan juga bisa Gitu Iya Kebanyakan Gitu Nah untuk di handlebar itu Kebetulan Di handlebar saya itu Bisa untuk Holder Holder bidon Gitu Ada tempat Untuk bidon Dan disitu Saya taruh Handphone Powerbank Sama casan Dan Wang cash Disitu semua Kebetulan Saya gak bawa dompet Saya hanya bawa KTP Sama ATM Di handlebar Biar gampang Untuk Jadi kalau sepeda lipat Itu jarang Yang ada di Saddleback Itu jarang Lebih nyaman Di front block Kalau saya sih Untuk 3 lipatan Lebih nyaman di front block Karena ada Dudukannya Begitu Di depan Dibanding Pakai yang Saddleback Nah beda dengan Sepedanya ini Nah Kalau Kalau saya pakai Kemarin pakai FN Home Strom Pakai Strom Yang Pakai Ban 20 Tapi saya Bawaan saya pakai Saddleback Karena saya Emang selalu Kalau kemana-mana Entah sepedahan Entah saya Travelling kemanapun Jalan kemanapun Saya pasti bawa Salin itu Suka banyak Jadi kemarin itu Saya bawa Renkot Bawa Bip aja Saya bawa 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 cadangan Terus Bawa Jersey salin Juga bawa Terus Lampu Lampu aja Saya bawa dua Saya lampu bawa dua Lampu depan Kalau bisnisnya sore Enggak juga Enggak Kemarin 300 Kita finish malam Kebetulan Kemarin jam Sebelum COT 12 Kita udah Udah tinggi Salamdulillah Lebih baik dari tahun sebelumnya Ada perbaikan Sedikit Sedikit lah itu Terus Saya bawa Saddleback Bawa Saddleback Pasti di belakang Terus di depan juga Saya pakai Yang di Handlebar Saya juga pakai Juga Isi yang di depan Cuman Cuman Makanan ringan Sama Apa ya Sama KTP KTP ATM Handphone Powerbank Ya cuman itu aja Sisa Kalau dibutuhkan Sisanya Bunya jangan 12 kilo Saya ingat lah Beli yang beli 12 kilo Itu siapa ya Yang harus Finis jam 5 Yang bawa ikan Kalau itu Explore Oke Oke Sepaling itu aja sih Nggak lebih sih Sepaling Oke Oke teman-teman Itu tadi Sedikit Perlengkapan Yang dibawa Untuk ikut audax Dari Toolkit Terus dari Cara Kemas Kemas di sepeda Penempatan dimana Dari jenis sepeda lipat Terus Kadang Dia juga pakai sepeda yang Nggak bisa dilipat Yang gede Pokoknya Intinya Buat nyaman ya Di sepeda ya Oke Pokoknya Teman-teman Yang mau Ikut event-event Yang ultra-ultra gitu Udah banyak Video-video yang Bikin ya Betul Nah kita cuman Share pengalaman Pengalaman Teman-teman Yang Dari Bogor ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di Video selanjutnya Makasih Video selanjutnya Video selanjutnya Video selanjutnya Video selanjutnya Terima kasih.